Keutamaan Al-Quran Sebagaimana dalam hadis Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran Dan mengamalkannya Hadis riwayat Al-Khari Kenapa kita harus mempelajari Atau mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Teman-teman Karena Al-Quran adalah penemani hidup kita Al-Quran adalah ciri dari orang-orang yang berilmu Barang siapa yang mempelajari Al-Quran Maka dia adalah orang yang berilmu Apa kata Rasulullah SAW Allah akan mengangkat seseorang karena Al-Quran Aisyah pernah berkata Jumlah tingkatan syurganya Allah Sama dengan jumlah ayat-ayat yang ada di Al-Quran Maka Tidak ada yang dapat menyaingi Tingkatan-tingkatan syurganya Allah Selain Ahlul Al-Quran Saya pernah mendengar ceramah dari seorang ustaz Apa kata beliau Bacalah Al-Quran Bacalah Al-Quran Bacalah Al-Quran Nabi tidak menunjukkan kita Kamu harus menjadi Hafiz Quran Bukan Bacalah Al-Quran Bacalah Al-Quran Bacalah Al-Quran Orang yang ahli Al-Quran bukan orang yang Hafiz 30 juz Melainkan orang yang bersungguh-sungguh Orang yang cinta terhadap Al-Quran Orang yang ingin mempelajari Mendelani ilmu Al-Quran Itu adalah orang yang ahli dalam Al-Quran Dan dia berniat ingin menghafalkan Al-Quran Maka Allah akan mempermudahkannya Mari sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Dengan mempelajari Al-Quran Dan mendekatkan semua apa yang diperintahkannya Dan menjauhkan apa semuanya Menjadi larangannya Jangan tunggu kita sudah tua Atau kita sudah sakit-sakitan Kita baru mendekatkan diri kepada Allah Kita tidak tahu kapan kita harus pergi Semua itu hanya Allah yang mengatur Hanya Allah yang tahu Banyak keutamaan-keutamaan Al-Quran Yang pertama kita membaca Al-Quran Yang pertama mendapatkan Mendapatkan pahala dan kebaikan Satu kalimat saja atau satu Peruk saja yang kita baca di dalam Al-Quran Sudah mendapatkan satu pahala dan sepuluh kebaikan Apalagi kita membaca Membaca seluruh ayat-ayat Al-Quran Dan Allah itu adil Barang siapa yang membaca Al-Quran Yang masih terbata-bata Allah juga memberikan pahala dan kebaikannya Nah, seandainya kita dalam rumah tangga Tidak mempelajari ilmu agama Misalnya seorang laki-laki Seorang laki-laki tidak mempelajari Mempelajari agama Apa yang akan ia berikan kepada istrinya Dan seorang perempuan yang tidak mempelajari agama Apa yang ia akan berikan kepada anaknya Dan seorang anak yang tidak mempelajari agama Apa yang akan ia tolong Apa yang akan menolong orang tuanya Nah, sebuah rumah atau suatu rumah yang tidak menegakkan keagamaan Atau tidak membacakan Al-Quran Sama seperti rumah tanpa lampu Begitu juga rumah tanpa Al-Quran itu seperti gelap Dengan membaca Al-Quran Kita juga mendapatkan syafaan di hari kiamah nanti Dan membaca Al-Quran Dapat menyujukan hati kita Mengobati rasa sakit yang ada di tubuh kita Dan membaca Al-Quran Kita tidak akan sesat kemanapun Banyak sekali keutamaan Al-Quran Yang kita dapatkan kalau kita mempelajari Al-Quran Jadi, bila kita mempelajari Al-Quran